Atta Halilintar kenang momon PDKT dengan Aurel Hermansyah saat main film Asyapman. Sebelum melanjutkan video ini, pastikan kamu sudah subscribe YouTube channel Grid dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dan menarik lainnya. Atta Halilintar mengaku film Asyapman menjadi sebuah karya yang paling berharga baginya. Sebab di film ini Atta Halilintar beradu akting dengan sang istri, yaitu Aurel Hermansyah. Namun siapa sangka ternyata melalui film Asyapman inilah Atta Halilintar melakukan pendekatan atau PDKT pada Aurel Hermansyah. Pembuatan film pertama yang disutradarai Atta ini memang sudah dilakukan sejak tahun 2019 silam. Kala itu Atta mengaku masih belum menjalin hubungan dengan Aurel yang kini menjadi istrinya. Betul, karena pas film ini aku maksudnya belum ada hubungan tuh ya sama Aurel. Saking lamanya ini film ya, pada saat itu belum tahu juga bakal jadi istri gitu ya. Ujar Atta Halilintar saat ditemui di kawasan Senayan, Jakarta Selatan pada Rabu 16 November 2022. Bahkan awalnya pemeran Aisyah ternyata bukan dibintangi oleh Aurel. Atta Halilintar menyebutkan jika kala itu, Aurel didapuk untuk menggantikan salah satu pemeran yang berhalangan hadir. Sebenarnya saat itu dia menggantikan salah satu pemeran yang waktu itu ada halangan. Jelas Atta Halilintar. Rupanya bermain di film yang sama membuat hubungan dua artis ini semakin dekat. Inilah alasan mengapa film Aisyah Men menjadi catatan sejarah tersendiri bagi kehidupan Atta. Karena pada saat proses syuting diwarnai dengan bumbu-bumbu PDKT, dirinya dan Aurel Hermansyah. Bahkan Atta Halilintar mengungkapkan jika film Aisyah Men adalah sejarah baginya karena menjadi kisah perjalanan pribadi untuknya. Sekarang saya sudah punya anak mau setahun. Saya pernikahan mau dua tahun. Jadi memang lama. Ini film ya bumbu-bumbu PDKT-nya ada di sini. Film ini menjadi sejarah sendiri sih bagaimana aku jadi nikah sama Aurel dan punya Amina sekarang. Jadi film ini ada kisah perjalanan pribadi aku. Tutur Atta Halilintar. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari GRID. Terima kasih. Terima kasih.